kalian tinggal cek di aplikasi ajaib kalian di halaman bagian depan yang tertulis saldonya sudah bertambah jadi 240 ribu bukan? nah sekarang kalau untuk memvalidasinya kita bisa cek di kotak inbox maka akan tertulis disitu berhasil top up 120 ribu RDN sangat mudah bukan? welcome back to sirkandi digital channel kembali lagi hadir dalam investing series kali ini dengan tema cara top up saldo di aplikasi ajaib menggunakan PLIP dengan transfer melalui rekening BCA namun jangan lupa untuk subscribe dulu channel sirkandi digital karena kalian akan update terus terkait video-video investasi dari rumah oke langsungnya kita mulai pada tahap ini ada 5 part yang harus kalian tahu yang pertama kita akan masuk ke aplikasi ajaib untuk mencek rekening tujuannya kemudian yang kedua kita akan masuk ke aplikasi PLIP untuk rekost transfer antar banknya dari BCA ke bank permata dan yang ketiga kita akan masuk ke aplikasi klik BCA untuk proses transfer ke rekening PLIP dan yang keempat kita kembali lagi ke PLIP untuk mengkonfirmasi transfer dan yang terakhir kita kembali ke aplikasi ajaib untuk mengecek memvalidasi apakah dana tersebut sudah masuk untuk segera ditransaksikan ke bursa saham Indonesia sekarang kita akan masuk ke aplikasi ajaib kita halaman depannya ada tertera disitu saldonya kita kemudian ada bagian kanannya ada top up kalian klik top up saja kemudian kalian akan cek disitu ada rekening penampungannya adalah bank permata setiap sekuritas itu berbeda-beda rekening dana nasabahnya kalau di ajaib ini adalah rekening permata nomor rekeningnya sudah tercantum disitu atas nama kita atau nasabahnya bukan atas nama ajaibnya ya ingat teman-teman nah disitu juga tertulis nama pemilik rekeningnya kemudian kalian akan mengecek disini ada detailnya transfernya banyak melalui bank BCA, ATM, ataupun sebenarnya dompet digital lainnya kalian copy aja nomor rekening tujuannya itu atas nama kalian tentunya kalian salin kemudian kita masuk ke tahap kedua yaitu masuk ke rekening atau aplikasi PLIP mana aplikasi PLIP? kita masuk ke aplikasi PLIP untuk melakukan perintah transfer antar bank dari rekening sumber dana kita rekening dana nasabah saya yaitu BCA kemudian saya mau mengirimkan ke rekening penampungan untuk ajaib untuk akun saya di ajaib yaitu nomor rekening ini yang masuk di bank permata atau permata syariah permata ya kalian klik apakah nama kalian sudah valid akan muncul warna hijau centangannya karena kalian masukkan saldo berapa dana yang akan kalian tabung atau kalian siap untuk transaksikan di perusahaan saham misalnya 120 ribu kalian tulis berita transfer terserah ini tidak wajib ya kalian tulis aja untuk notifikasi kalian sendiri ini untuk transaksi apa nanti akan muncul validasi nama kalian dan juga nomor rekeningnya muncul juga angkanya kalian tinggal klik lanjutkan ke metode pembayaran kemudian kalian pilih rekening sumber dana kalian dari mana? saya harus sumber dananya dari BCA yaitu langsung aja kita klik BCA nah akan muncul rekening BCA dari flip yang harus kita transferkan kalian tinggal salin dan juga nomor 3 digit angka di belakang koma itu jangan salah jadi kalian harus salin langsung atau copy ya jangan ketik karena kalian akan lupa dan itu akan salah kemudian kalian setelah part ini kita masuk ke aplikasi klik BCA kalian yaitu part yang keempat oke sekarang kita masuk di aplikasi BCA Mobile ya langsung aja masuk di setelah login M-Transport nah M-Transport ini bisa rekening barunya flip atau rekening lamanya flip karena flip itu punya rekening tujuan yang banyak sekali kalau saya di tempat saya juga saya sudah banyak histori nah yang saya klik perintah request tadi tentunya saya harus lihat dulu di flip itu untuk rekening tujuan BCA nya saya sudah save mungkin ada 3 atau 4 nomor rekening kita cek aja dulu ya kita tinggal klik flip yang ada di histori transaksi itu banyak sekali nih ada 1, 2, 3, 4 nomor rekening nah jangan salah ya kita harus ngecek dulu sumber rekening tujuan yang diperintahkan oleh flip pertama kita masuk di aplikasi flip yang tadi yang halaman konfirmasi transfer cek tuh 5, 6, 4, 6, 0, 7 untuk rekening flip yang terbaru kita masuk lagi disini kita copy atau salin tadi paste aja kita tambahkan rekening baru ya rekening nomor tujuan kemudian kita tunggu sampai warna hijau notifikasinya di klik nomornya muncul kemudian masukkan pin BCA kalian kemudian setelah itu kalian okekan saja maka daftar nomor rekening flip yang baru ini akan ada di dalam list BCA kalian nah setelah itu kalian tinggal balik lagi untuk transfer kemudian masukin nomor flip yang terbaru tadi atau klik cari nomor terbaru kemudian kalian kembali lagi ke nominal transfer jangan salah karena nominanya ada 3 digit angka 311 tadi di belakangnya tinggal kalian klik paste atau salin jangan sampai salah ya karena salah digitnya itu akan salah juga untuk mengkonfirmasinya nanti kalian masukkan pin BCA kalian 6 digit lalu setelah itu ok dan kemudian kita send setelah send maka akan muncul notifikasi transfer and transfer berhasil oke kalian tinggal klik ok saja keluar dari aplikasi MBCA ini kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya berarti kita akan masuk ke tahap 4 yaitu masuk ke aplikasi flip untuk memperifikasi atau mengkonfirmasi transfer kita kembali ke aplikasi flip kita tinggal klik saya sudah transfer di bagian konfirmasi transfer di aplikasinya ini tidak akan berhasil kalau kalian tidak klik ya karena itu akan mengkonfirmasi ke flip bahwa hello saya sudah melakukan proses yang diminta dan tolong dilanjutkan proses transfernya nah ini dari BCA ke permata perintah saya ke flip mengatakan bahwa saya sudah melakukan transfer dari BCA ke permata makanya flip akan melanjutkan dari BCA nya flip ke permata nya flip seperti itulah mekanismenya ya nanti disini akan ada pengecekan nanti akan berubah menjadi berhasil ketika warna hijau seperti yang lain di bawah itu itu sudah sukses artinya nah kita tunggu beberapa saat sampai tadi flip nya berubah menjadi berwarna hijau setelah beberapa saat kita akan kembali ke aplikasi flip yang tadi apakah sudah sukses atau tidak kita lihat BCA ke permata itu 120 ribu sudah notifikasinya sudah berwarna hijau yaitu berhasil berarti transferan kita sudah berhasil dan flip pun sudah berhasil mengeksekusi permintaan kita yaitu mentransfer sejumlah uang ke rekening bank permata yang kita instruksikan di awal tadi ini detailnya rekening penerimanya adalah rekening atas nama kita sendiri dan juga nomor rekeningnya sesuai dengan rekening bank permata baik setelah itu kita kembali ke tahap terakhir yaitu kembali ke aplikasi ajaib sekuritasnya oke sekarang kita kembali ke ajaib dan kita akan cek di bagian halaman pertama beranda itu bagian atas sekali ada total investasi dan juga buying power buying power adalah sejumlah dana yang kita siapkan untuk membeli saham anytime ketika bursa saham Indonesia itu terbuka oke inilah yang kita tadi talk up yaitu saldo rekening dana nasabah kita jumlahnya sudah di 240 ribu sekian 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 dan itu disini tertera detailnya penyesuaian transaksinya dan juga detail detail transaksinya nah untuk memvalidasi lagi kita kembali ke kotak inbox atau kotak masuk di aplikasi ajaib kita bagian paling atas terupdate ada berhasil top up RDN sejumlah sekian 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 di tanggal sekian jadi sudah sukses bukan sangat mudah caranya memang ada 5 tahapan yang harus dilalui namun kalau kalian teliti dengan video ini kalian akan bisa melakukannya di rumah oke sampai jumpa di video berikutnya terkait investasi saham dan investasi-investasi lainnya dari rumah sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati